Ada supir truk, dia bisa jadi bupati. Momen Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menangis saat acara peringatan hari ulang tahun ke-50 PDIP menjadi sorotan. Diketahui Ketua Umum Partai Berlambang Kepala Banteng itu menangis saat menceritakan seorang supir truk yang berhasil menjadi bupati. Dikabarkan, sosok yang diceritakan Megawati itu tidak lain adalah Tasdi. Tasdi adalah mantan Bupati Purubalinga yang sempat menjadi kader PDIP. Momen Megawati menitihkan air mata ini terekam ketika Presiden kelima Republik Indonesia itu berpidato dihadapan ribuan kader Partai Banteng. Di mana acara hari jadi ke-50 PDIP itu digelar di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat selasa 10 Januari 2023 hari ini. Ada pun mantan Bupati Purubalinga bernama Tasdi yang dimaksud Megawati telah dipecat oleh PDIP pada Juni 2018 lalu. Tasdi diberhentikan lantaran terjerat kasus suap dan gratifikasi proyek pembangunan Purubalinga Islamic Center. Dia difonis 7 tahun penjara pada Februari 2019 lalu, tetapi mendapat remisi dan dinyatakan bebas September 2022 lalu. Sebelum menyebut nama Tasdi, Megawati menyinggung nama kader PDIP yang juga mantan Wali Kota Solo F.E.K.H. di Rudiatmo. Perempuan yang akrab di Sapa Mega itu bercerita Rudy dahulu layaknya preman. Banyak berkelahi dengan orang sampai akhirnya dia ajak masuk ke PDIP. Lagi-lagi air mata Megawati jatuh ketika menceritakan perjalanan Rudy bergabung ke partai yang dipimpinnya. Berangkat dari cerita itu, Megawati menegaskan seluruh kader PDIP harus bersatu. Tidak hanya demi kepentingan partai, tapi juga perjuangan kesejahteraan rakyat. Mega mengatakan jika ada kader yang tidak lagi sejalan dengan partai, lebih baik keluar meninggalkan PDIP. Bahkan Megawati mengaku lebih baik seperti dulu yang memiliki partai kecil tapi militan, dibandingkan memiliki anggota banyak tapi rasanya hambar dan tidak ada pergerakan. Saya yang suka nangis. Ini kayak gini aja mau nangis. Ada supir truk. Dia bisa jadi bupati karena dicintai rakyat. Namanya Tasdi. Itu bondeng ya. Jadi kamu kalau gak bisa mengerti yang ibu maksud. Jangan ada di PDI perjuangan. Jangan. Lebih baik pindah. Keluar. Karena di kita yang diperlukan adalah sehati. Jadi makanya kenapa yang namanya ininya tadi. Genggam tangan persatuan. Itu kalau gak bondeng rasanya ya anyep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.